Bismillahirrohmanirrohim Halo sahabat UT semua, dimanapun Anda berada Sebelum Suntana memulai video ini Suntana mau memberikan informasi nih Kalau kita sedang mengadakan pre-order ke meja PDH terbuka Dengan tema Cyber University of Indonesia, batch 14 Dan untuk teknis pre-ordernya sendiri yaitu Yang pertama, lama produksi sekitar 3 minggu Yang kedua, teman-teman nanti akan dikumpulkan ke dalam satu grup WhatsApp Yang ketiga, harganya cuma Rp150.000 loh Dan pembayarannya bisa dicicil yaitu 2 kali Yaitu akhir Juni dan akhir Juli Dan yang keempat, free ongkir bagi yang bertransaksi di Shopee Dan ini informasi yang paling menarik Dapatkan gudebag gratis dari kita untuk 100 orang pertama Wow! Baik teman-teman yang mau order segera isi link Google Form Yang akan Suntana simpan di deskripsi ya Oke, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story This is story of my life Teman-teman mohon maaf ya akhir-akhir ini Suntana nggak update video Lagi kurang fit teman-teman Mohon doanya Semoga selalu diberikan kesehatan ya Suntana juga mendoakan Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan Gitu kan ya mudah-mudahan Segala macam aktivitasnya dilancarkan ya Oke, to the point pada video kali ini Sorry kalau misal terkesan kurang semangat ya Karena ya keadaan tidak bisa membohongi Pada video kali ini Suntana akan menjelaskan Mengenai apa sih perbedaan UAS THS semester kemarin Masa registrasi 2020.2 Sama UAS THS semester ini 2021.1 Nah, mohon maaf juga Suntana belum sempat ya Bikin apa panduan THE teknis step by stepnya seperti apa Cuma teman-teman sebenarnya di website THS juga Setelah login Karena ada panduan Teman-teman bisa ibaratnya mempelajari Mudah-mudahan setelah ini Suntana bisa bikin ya Nantikan aja video selanjutnya Oke Oke, kembali pada judul Apa sih perbedaan THS semester kemarin Sama THS semester ini? Sebagaimana kita ketahui THS itu baru Ibaratnya dilaksanakan dua kali ya Dengan semester ini ibaratnya Nah, perlu teman-teman tekankan Tidak ada perbedaan yang signifikan Jadi, buat teman-teman yang ibaratnya Kemarin sempat mengalami UAS THS ya Jadi, sebenarnya baik Step by stepnya Teknisnya, ketentuannya itu Nggak jauh beda sama THS semester ini ya teman-teman Jadi, nggak usah khawatir Nggak usah panik gitu kan ya Jadi, dari segi ketentuan Dan segala macamnya itu Hampir 90% persis Nah, berarti Ada 10% yang membedakan Nah, ya Jadi, ada satu perbedaan yang mencolok ya Dari THS semester kemarin Dan THS semester ini Yaitu, perbedaannya hanya dari segi Batas maksimal pengerjaan teman-teman Kalau dulu kan Dia 24 jam Kalau sekarang itu Hanya 12 jam teman-teman Jadi, dari teman-teman ngedownload soal Sampai upload jawaban itu Maksimal harus 12 jam Di hari yang sama ya teman-teman Nah, maksudnya 12 jam gimana? Misalnya nih, contoh Kalau misalnya teman-teman itu Ngedownload soalnya jam 1 dini hari Maka, maksimal upload jawaban itu jam 1 siang Kalau misalnya jam 3 Berarti jam 3 sore Kalau misalnya jam 6 pagi Berarti jam 6 sore Kalau jam 9 pagi Berarti Batas maksimal uploadnya jam 9 malam Kalau misalnya jam Jam 11 siang Ngedownload soalnya Berarti maksimal jam 11 malam Nah, tapi Perlu teman-teman perhatikan Kalau misalnya teman-teman itu Ngedownload soalnya itu jam 6 Jam 6 sore misalnya Maghrib lah ya Maka, teman-teman berlaku Tidak 12 jam lagi Tapi, batas akhir upload Jawabannya itu jam 23.59 ya Soalnya kan tadi Ketentuan utama itu Harus di hari yang sama Oke Jadi, usahakan Teman-teman ibaratnya Ngedownload soal Dari pagi Dari siang gitu kan Dan langsung downloadnya Jadi, jangan sampai Misalnya teman-teman Ngedownload jam 3 dini hari ini Tahu-tahu tidur lagi Belum siap mengerjakan itu Jangan lakukan hal seperti itu ya Jadi, kita baru ngedownload soal Apabila memang kita sudah siap Untuk mengerjaan soal tersebut Oke Jadi, perbedaan dari THS semester kemarin Sama THS semester ini itu Tidak ada perbedaan yang signifikan Hanya di waktu pengerjaannya Kalau dulu Dia hampir 24 jam ya Download sama uploadnya itu maksimal Kalau sekarang maksimal 12 jam Oke Seperti itu Nah, perlu teman-teman ketahui juga Untuk yang mahasiswa baru Terlebih ya Untuk mahasiswa baru Sebenarnya Uni PSS semester buka sendiri Itu kan ada panduannya Di web THN Kalian login Loginnya itu kan Menggunakan Nimpas Pasunya itu tanggal lahir Tapi pakai garis miring lengkap ya Misalnya 10 Garis miring 10 Garis miring 2010 misalnya Nanti ada panduannya Panduan Jadi step by stepnya Seperti apa Nah, itu bisa dipelajari ya Cuman kalau misal Ini mudah-mudahan Nanti suntana bisa Bikin videonya ya Karena Duh, bukannya nggak semangat Tapi Keadaannya teman-teman Jadi untuk teman-teman Mahasiswa baru Nggak apa-apa Panduannya itu Udah cukup lengkap Atau teman-teman cari Di Youtube-nya Universitas terbuka TV Ada Panduan aplikasi THE Itu yang semester kemarin Itu sudah cukup jelas Jadi penjelasannya itu Bukan hanya Apa Bukan hanya Slide-slide aja Tapi ada yang ngejelasin gitu kan ya Nah, itu ibaratnya Bisa membantu Oke Baik Suntana juga mau menyampaikan Mohon maaf ya Apabila ada salah-salah kata Ada salah-salah perbuatan gitu kan ya Mohon maaf kepada teman-teman Yang sampai saat ini Banyak ngoment Cuman suntana jarang balas ya Karena You know lah Maksudnya Aktifitas suntana Tidak hanya Baca konten aja gitu kan ya Jadi banyak hal-hal Yang harus dikerjakan lainnya Terpecah fokusnya Ibaratnya terlebih Mohon maaf juga Yang Nanya ke WA Center Ke WA Suntana Gitu kan ya Yang ibaratnya Ngebalasnya itu Lama banget ya Slow respon Karena you know lah Banyak banget yang masuk gitu kan Terus ya Suntana memudahkan Mudah-mudahan teman-teman Nanti saat WA Suntana ini berjalan Dilancarkan Nilainya memuaskan Ya mudah-mudahan Pandemi ini cepat berakhir ya Teman-teman Agar nanti Kita ibaratnya Bisa menerapkan Sistem pembelajaran Yang semua gitu kan Ya meskipun tetap online Tapi WA Suntana itu Tetap buka Karena ternyata Setelah banyak Mendengar konsultasi Curhatan-curhatan itu Banyak yang Keberatan ya Dengan sistem Techcom MSI ini Tapi ya ada juga yang Merasa diuntungkan Dengan sistem Techcom MSI ini Ya semua ada plus minusnya Gitu kan ya Baik Suntana juga terakhir Mengucapkan terima kasih Bagi teman-teman Yang udah subscribe Comment Like Share gitu kan ya Mudah-mudahan kebaikan teman-teman Dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Dan untuk teman-teman Yang belum subscribe It's okay No problem Yang penting teman-teman Terima kasih ya Udah menonton video Suntana mudah-mudahan Teman-teman mendapatkan Manfaat dari setiap Video yang Suntana buat Oke akhir kata Suntana mengucapkan Mohon doanya ya Lagi sakit guys Semangat Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Sampai jumpa